Intro Selamat datang kembali di channel Hariware Selamat menjalankan aktivitasnya, semoga lancar Dan kali ini kami mempunyai sebuah pembahasan yang sangat menarik untuk diketahui bersama Yaitu tentang sebuah sarang burung raksasa yang ukurannya jauh lebih besar dari lapangan bola Penasaran bagaimana bentuknya dan hewan misterius apa yang telah ada di bumi yang membuat sarang sebesar itu? Sebelumnya, kami ingin agar anda menekan tombol subscribe bagi yang belum Dan mari bergabung bersama kami Kita akan selalu membahas tentang hal-hal yang tidak pernah diketahui sebelumnya Dan kita akan ulas secara penuh di setiap videonya Jika suka, kami harap bisa menekan tombol like untuk video ini Pada tahun 1949, seorang ahli geologi bernama Fadim Kolpakov Menemukan gundukan besar batu kapur di wilayah utara Irkuts Di tenggara Siberia, sekitar 360 km dari kota Bodaibo Pada bagian kerucutnya, terdapat kawah dengan gundukan kecil di tengahnya Setinggi 40 meter dan 100 meter dari dasar gundukan Sedangkan gundukan kecil setinggi 12 meter Kawah yang baru ditemukan ini dinamakan Patomski Tetapi penduduk setempat sering menyebutnya sarang lang api Patomski adalah sebuah tempat dengan gundukan di tengahnya Hingga berbentuk seperti kue donat yang ditemukan di hutan Siberia, wilayah Irkuts Ilmuwan dibuat bingung oleh keberadaan kawah misterius tersebut Bagaimana sebuah gundukan seperti sarang tersebut terbentuk Para ahli dari berbagai kalangan sudah meneliti hal ini Namun tidak ada teori yang pasti mengenai asal usul gundukan yang bernama sarang purung elang api raksasa tersebut Ada yang mengira itu adalah kawah gunung berapi kuno yang terbentuk ratusan tahun yang lalu Namun, anggapan itu tidak bisa dipercaya Karena sama sekali tidak ditemukan materi vulkanik di situs tersebut Bahkan juga tidak ada gunung berapi dalam beberapa ribu kilometer dari kawah Patomski Serta nampaknya, situs kawah ini relatif baru Dan ada juga yang beranggapan bahwa kawah ini terjadi akibat dari dampak jatuhnya meteorit dari angkasa Tapi sekali lagi, kondisi kawah ini tidak menyerupai situs-situs meteorit lainnya yang telah ditemukan Artinya bahwa bentuk dari kawah ini bukan berasal dari meteorit ataupun aktivitas vulkanik bumi Bahkan banyak orang yang mengira tempat itu adalah tempat penyembunyian pesawat UFO Namun ilmuwan membantah hal tersebut karena di kawah Patomski Tidak ditemukan objek-objek mencurigakan apapun Sampai saat ini, kawah tersebut masih menjadi misteri yang belum terpecahkan Teori terbaru yang dikemukakan oleh para ahli mengindikasikan aktivitas vulkanik dalam bentuk gas Yang menyebabkan terbentuknya Patomski Gunungan kecil yang muncul di tengah-tengah kawah Diperkirakan terbentuk karena pelepasan hidrogen dari perut bumi Lalu pertanyaannya, apakah benar teorinya seperti itu? Kami rasa juga tidak Karena teori ini juga belum bisa dipastikan kebenarannya Masih butuh penelitian lebih jauh untuk membuktikannya Dan teori ini pun masih diragukan dan belum akurat Untuk bisa mencapai kawah misterius tersebut sangatlah sulit Apalagi pada musim dingin Salju yang menutupi area sekitar kawah misterius tersebut bisa sampai selutut Sungai di sekitarnya pun membeku Hanya ada satu cara untuk mengunjunginya pada musim dingin yaitu dengan helikopter Pernah diadakan penelitian dan setengah ton sampel diambil dari situs dengan memakai helikopter Untuk bahan penelitian melihat kandungan radiasi dan biji uranium di lokasi tersebut Namun kenyataannya justru sebaliknya Tidak ada radiasi dan juga tidak ada ledakan dari biji uranium Yang menyebabkan ini terbentuk seperti yang diteorikan sebelumnya Dengan menghitung lingkaran pohon yang tumbuh di sekitar kawah Para ilmuwan dari Siberia memperkirakan bahwa kawah patomski ini telah berusia 250 tahun Menariknya, pohon-pohon yang tumbuh di sekitar kawah tersebut memberikan bukti percepatan pertumbuhan Mirip dengan yang terlihat di hutan sekitar Chernobyl setelah terjadinya bencana nuklir Dugaan terakhir yang dimiliki oleh para ilmuwan adalah penyebab terbentuknya situs seperti sarang burung ini Mungkin saja berasal dari meteorit Tungguska yang jatuh pada tahun 1908 Di lokasi Krasnoyas yang kawahnya tak pernah ditemukan Dan beberapa ilmuwan saat ini memikirkan bahwa ada suatu hal yang tidak dapat dipecahkan hingga sekarang Bahwa kawah tersebut diketahui menyimpan kandungan zat besi yang tinggi Serta bahan ferromagnetik yang ada pada 100-150 meter di bawah kawah Mereka berangkapan bahwa itu mungkin saja meteorit atau objek yang sangatlah padat lainnya Namun mereka masih belum meyakini Tapi apakah kita menyadari ada sesuatu yang aneh di sini Teori terakhir dari para ilmuwan meyakini bahwa kawah yang berbentuk seperti sarang burung tersebut Berasal dari meteorit Tungguska yang jatuh tahun 1908 Tapi umur situs ini sendiri sudah ada sejak 250-500 tahun yang lalu Artinya, teori terakhir ini pun juga tidak bisa dijadikan acuan akan situs yang sangat misterius ini Hingga kini keberadaan kawah potomski masih menyimpan misteri yang besar yang belum dapat dipecahkan Dan apakah misteri kawah raksasa di tengah hutan ini berhubungan dengan berbagai peninggalan pohon-pohon raksasa Yang sekarang hanya tinggal akarnya saja di atas bumi ini Mitos penduduk setempat mengatakan bahwa kawah itu adalah sarang burung dari elang api Apakah misteri kawah ini dengan sederhana sudah dipecahkan oleh cerita-cerita masyarakat setempat Secara turun-temurun selama ratusan tahun mengenai rahasia ini Jika itu memang benar, sarang burung elang api, lantas kemana makhluk sebesar itu menghilang? Apakah hanya kita yang menghuni bumi ini? Kenapa misteri tentang keberadaan makhluk misterius di seluruh penjuru bumi ini ditutup-tutupi dengan alasan karena tidak ilmiah? Dan apakah benar bumi ini terbentuk dengan sendirinya dari bebatuan yang berputar-putar di luar angkasa? Bagaimana bisa seluruh kehidupan yang kompleks di atas bumi ini bisa hidup dan terbentuk jika berada di tengah-tengah ruang hampal? Kami rasa cukup dulu bagaimana menurutmu? Ada tambahan mengenai hal ini? Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini Kami doakan semoga sehat selalu Dan jika kamu belum subscribe, kami harap bisa menekan tombol subscribe di bawah untuk melihat video terbaru setiap minggunya dari kami Kami sarankan anda untuk melihat video sebelumnya jika tertarik Sampai ketemu lagi, terima kasih Sampai ketemu lagi, terima kasih